Berita 5 Tampil Beda Pembawa Aspirasi Rakyat Berita sebagai sesama warga negara Indonesia Sehingga di UKP BIP yang sekarang menjadi BIP Badan Pembinaan Dilugi Pancasila Itu kami mengenalkan salam Pancasila Yaitu 5 jari di atas baku Maknanya setiap warga negara punya tanggung jawab untuk mengamalkan 5 sila yang ada di baku kita masing-masing Sehingga Pancasila bukan menumpuli negara, apalagi menumpuli BIP BIP Salam Pancasila! Salam Pancasila! Terima kasih yang terumat narasumber Prof. Dr. Haryono Prof. Dr. G. Haji Ali Pasangunisah Kita doakan biar lo jadi ketua BIPNO Dan Pak Didi, teman saya, anak grup saya dan sumber inspirasi saya dalam ketahanan negara Kemudian juga Boko Agama ada Romo Binki Ya, Romo Binki, ketua Palokin Indonesia Kesatuan Rohaniawan Penghujung Indonesia Dan tak lupa juga salah satu narasumber yang sangat kita kenal Yaitu Pak Bambang Lusena Tepuk tangan untuk Bialo Ya, kejadian mohon Jumlah sebut Eman Saya baru kali ini ditampingi pejabat ini Koto-koto gini ya Yang jelas gini Setelah kita amati, kita cermati Pesan moral dari kita pejabat besar ini Ada tiga, yang pertama adalah outputnya kecerdasan intelektual dalam rangka mempunyikan dasar negara yaitu Pancasila Yang kedua, yang kedua adalah spirit kultural Karena nanti yang ditampilkan adalah seni dan budaya Yang ketiga adalah kecerdasan sosial Karena dari semua elemen, semua komponen bersatu padu disini Seperti yang saat ini terlihat Jadi di ruangan ini ada miniatur Indonesia Disini ada miniatur Pancasila dan miniatur Bimika Tunggal Ika Yang kedua, yang ini saya tadi diminta pesan Bahwa ternyata setelah kita amati dan kita analisis dari berbagai ideologi dunia Ternyata yang paling kuat Yang bisa mempersatukan pulau-pulau negeri ini adalah hanya Pancasila Ideologi sosialis tidak mampu menciptakan Soviet menjadi negara besar terpecah-pecah Negeri khilaf apa, ideologi khilafah juga tidak bisa Karena sampai hari ini tidak ada satupun negara yang mampu menjadikan dasar khilafah menjadi dasarnya Tidak ada Yang ketiga juga kapitalis di Eropa dan di Amerika juga tidak mampu mempersatukan ribuan pulau Ribuan bahasa, ribuan suku, ribuan beberapa berbagai macam agama Hanya Pancasila karena punya ketuhanan yang mahasiswa Saya kira itu yang bisa saya akhiri, saya hanya berpesan Karena seminar ini output yang terakhir secara substansial adalah menghubungkan Pancasila Untuk itu kita undang yang punya kompetensi di bidang itu Yaitu Profesor Dr. Hariono selaku PLT Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila 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 führen